Di era transformasi digital, media sosial menjadi salah satu sumber pelanggaran netralitas ASN. Penggunaan platform seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, dan lainnya dapat membuat ASN secara tidak sadar terlibat dalam mengkampanyekan peserta pemilu atau pemilihan. Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk ketidaknetralan atau keterlibatan sebagai juru kampanye atau tim sukses bayangan calon tertentu. Penerapan yang ketat disertai dengan penerapan sanksi menjadi kunci untuk memastikan netralitas ASN dalam pemilu dan pemilihan. Para pimpinan instansi tidak menghendaki aparatur di lingkungan kerjanya terlibat dalam masalah ketidaknetralan yang dapat mengganggu tugas dan fungsi mereka sebagai ASN. Untuk menjaga ketidaknetralan ASN, para pimpinan lembaga dalam berbagai kesempatan baik formal maupun non-formal senantiasa mengingatkan bawahannya agar bersikap adil, profesional, dan non-partisipan dengan mematuhi ketentuan perundang-undangan sehingga netralitas ASN tetap terjaga. Menjelang hari pemungutan suara pemilu serentak 2024, pengawasan dan penegakan disiplin PNS atau pelanggaran netralitas perlu lebih ketat dan diusahakan memberikan efek jerah bagi PNS yang melanggar. Hukuman disiplin yang paling berat atas pelanggaran netralitas perlu dipertimbangkan. Peran atasan langsung dalam penerapan sanksi pelanggaran netralitas juga perlu diperkuat. Tidak hanya dengan ancaman pemberian hukum disiplin jika tidak menjatuhkan sanksi kepada bawahannya yang melanggar. Tetapi juga dengan peran preventif dan pengawasan dalam menjaga netralitas bawahannya. PJ Wali Kota Palopo, Asrul Sadi, menyampaikan akan menindak tegas ASN yang terbukti melanggar asas netralitas menjelang pilkada tahun 2024. Ia berkomitmen dan konsisten menjunjung tinggi netralitas ASN di lingkup pemerintah kota Palopo. Asrul berharap kedepannya pengawasan tidak hanya mencakup pengamanan fisik, tetapi juga menyasar media sosial, berita hoaks, berita hasutan, ancaman, dan berita yang saling menjatuhkan. Menurutnya kesuksesan pilkada bergantung pada kolaborasi semua pihak. Kita terus berkomitmen mengevaluasi teman-teman ASN yang seperti itu. Tentu itu kan sudah diatur undang-undang bahwa ASN itu harus netral. Nah, kalaupun yang masih ada di dapati tidak netral, tentu saya selaku wali kota, penjabat wali kota tegas agar melakukan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Nade Gabrielia mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi, Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!